Ribuan warga di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat diresahkan dengan isu masuknya lahan mereka sebagai wilayah HGU milik PT. Letawa. Meski sudah sangat meresahkan warga, namun hingga kini pemerintah daerah setempat belum melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hingga saat ini ribuan warga di Desa Lariang, kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat masih diresahkan dengan kabar masuknya lahan perkebunan mereka sebagai kawasan hak guna usaha milik salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bagaimana tidak, sekitar 70 persen lahan di desa ini tiba-tiba saja dicap Badan Pertanahan Nasional Pasangkayu sebagai areal hak guna usaha perkebunan kelapa sawit milik PT. Letawa. Padahal lahan warga tersebut telah digarap sejak puluhan tahun silam. Mirisnya, meski sudah sangat meresahkan warga, namun hingga kini pemerintah daerah setempat terkesan tutup mata dan belum melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kepala Desa Lariang, Firman, mengaku telah berulang kali meminta kepada pihak BPN agar memfasilitasi pertemuan antara warga dan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun hingga kini tak kunjung mendapat respon. Di pertanahan, ya tolonglah fasilitasi kami, pemerintah desa, dengan masyarakat, supaya di, artinya bagaimana caranya supaya masyarakat kami kasihan tidak resah begini. Kalau memangnya, pertemukan kami antara pemerintah desa dengan masyarakat, perlihatkan mana sebenarnya hagiunya perusahaan, dan mana yang diluar dari hagiunya perusahaan, itu keinginan kami. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu yang hendak dikonfirmasi wartawan terkait isu sabotase lahan warga tersebut justru memilih bungkam dan berusaha menghindar dari kejaran awak media. Beberapa wartawan yang mencoba mengkonfirmasi hal tersebut hanya diarahkan untuk menemui salah satu staffnya bernama Haris Ansari. Terkait desa larian yang masuk dalam HGU, kurun logisnya seperti apa ini? HGU, ini Pak, saya bisa jelaskan sedikit ya. Pertama, masalah saya di sini. Saya baru setahun di sini. Jadi otomatis saya belum terlalu mengerti masalah larian tersebut. Masalah HGU itu, itu HGU di luar sertifikat. Dari Pasangkayu, Johnny Banettonapa, Ainius, melaporkan.